Halo co-friends, di sini ada pertanyaan, larutan yang mempunyai daya hantar listrik paling lemah adalah, kita lihat di sini, ini tentang larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Larutan non-elektrolit merupakan larutan yang tidak dapat menghantarkan listrik. Kemudian larutan elektrolit, ini merupakan larutan yang dapat menghantarkan listrik. Kemudian pada elektrolit kuat, ini mempunyai daya hantar listrik yang kuat, dimana berasal dari senyawa basa kuat, contohnya NaOH, kemudian asam kuat, contohnya HCl, kemudian garam mudah larut, contohnya CH3COONA. Selanjutnya, elektrolit lemah, ini mempunyai daya hantar listrik yang lemah, ini berasal dari senyawa basa lemah, contohnya NH4OH, kemudian asam lemah, contohnya CH3COOH, dan garam sukar larut, contohnya CHCO3. Selanjutnya kita lihat yang A, natrium asetat, yaitu NaCH3COO, ini termasuk garam mudah larut, maka ini merupakan elektrolit kuat. Kemudian yang B, H2SO4, ini merupakan asam kuat, maka ini termasuk elektrolit kuat. Kemudian yang C, asam asetat, CH3COOH, ini merupakan asam lemah, maka ini termasuk elektrolit lemah. Kemudian yang D, natrium hidroksida, NaOH, ini merupakan basa kuat, maka ini termasuk elektrolit kuat. Kemudian yang E, KOH, ini merupakan basa kuat, maka ini termasuk elektrolit kuat. Jadi, larutan yang mempunyai daya hantar listrik paling lemah, yaitu terdapat pada CH3COOH, sehingga jawabannya adalah yang C, asam asetat 0,1 molar. Sampai jumpa di soal selanjutnya.